Intro Bagi kita yang tinggal di kota-kota besar dimana pembangunan gedung-gedung bertingkat makin sering digalakan maka ada satu fenomena menarik tentang angka 4 yang hampir bisa dipastikan terjadi di setiap gedung-gedung bertingkat ketiadaan lantai berangka 4 tersebut biasanya dipoles dengan perloncatan lantai atau menggantinya dengan angka yang lain perloncatan lantai misalnya dari lantai 3 langsung ke lantai 5 fenomena tabunya angka 4 ini juga tidak berhenti sampai pada gedung-gedung bertingkat perangkat teknologi pun nampaknya menganggap tabu pemakaian angka 4 ini ambil saja contoh salah satu merek telepon genggam keluaran Finlandia yaitu Nokia Adakah seri 4? Model telepon genggam Nokia yang selama ini kita dengar adalah Nokia yang menggunakan seri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 dan tidak ada seri 4 tabunya angka 4 ini mungkin bisa dikaitkan dengan beberapa mitos ada yang mengatakan bahwa angka 4 itu memiliki model seperti kursi terbalik sehingga tidak bagus untuk kedudukan dan jabatan karena ditenggarai bisa menyebabkan jabatan yang dimiliki akan turun dan jatuh namun dari sekian banyak spekulasi mengenai hal tersebut ada satu hal yang dinilai menjadi alasan mengapa tidak ada lantai bernomor 4 pada gedung-gedung bertingkat dan perangkat teknologi oleh karena itu menjadi jelas juga mengapa angka 4 begitu tabu untuk digunakan karena ditenggarai tidak membawa keberuntungan baik kepada pengembang perusahaan tersebut maupun kepada para pelanggan dan investornya hal ini berkaitan dengan Feng Shui yang dipercaya oleh etnis Tionghoa atau orang Cina pada pelafalan bahasa Cina angka 4 dibaca Xi yang jika diartikan bisa bermakna ganda antara mati atau 4 dengan memiliki arti yang cukup mengerikan yaitu mati maka tidak ada pengguna angka 4 dan yang berbau 4 selamat menikmati